Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua ya Teman-teman hari ini bunda mau mendongeng Dengan judul dongeng monyet yang rakus Di hutan belantara hiduplah seekor monyet Monyet ini bersahabat dengan seekor kambing Mereka setiap hari mencari makan dan bermain bersama-sama Di pagi yang jerah mereka berjalan-jalan di hutan Sambil berjalan mereka bergurau dan bernyanyi Hai monyet, aku bosan Kenapa? Kenapa kamu bosan? Entahlah, aku pengen apa ya? Bosan sekali Enaknya kita ngapain ya? Bagaimana kalau kita menanam pohon? Ah, menanam pohon? Iya Kenapa menanam pohon? Karena dengan menanam pohon, nanti hutan kita akan menjadi lebih lebat, banyak makanan, dan kita tidak akan kelaparan Oh, begitu ya? Hmm Oke Let's go Let's go Monyet dan kambing pun mulai menanam berbagai macam pohon Ada pohon rambutan, ada pohon manga, dan ada pohon pisang Hai monyet, kamu mau menanam pohon apa? Aku menanam pohon pisang Baiklah, aku juga akan menanam pohon pisang Yuk kita rawat bersama-sama Setiap hari Mereka merawat tanaman, mereka merawat tanaman, meniram, memupuk, dan mencabut rumput-rumput yang ada di selah-selah tanaman tersebut Sambil bernanya Sambil bernanya Lalalalalalalalala Aku lola, aku capek sekali, bosan lagi, aku pengen bermain Aku main aja Akhirnya si monyet pergi Beberapa bulan kemudian, pohon mereka tumbuh tinggi Pohon milik kambing berbuah lebat Sedangkan pohon milik monyet tidak terawat dan tidak berbuah Wah, Alhamdulillah, pohon pisangku sudah berbuah Lebat dan segar sekali Coba aku lihat yang sebelah sana Wah, ada yang sudah masak Senangnya hatiku Tapi bagaimana ya cara mengambilnya? Bagaimana ya caranya? Aha, aku minta tolong monyet aja Monyet Monyet, gimana ke engkau? Hai, ada apa kambing? Aku minta tolong Minta tolong? Minta tolong apa? Pohon pisangku sudah berbuah dan sudah masak Aku tidak bisa mengambilnya Hahaha, kenapa kamu tidak bisa mengambilnya? Aku tidak bisa memanjat Oh, tidak bisa memanjat? Baiklah, aku akan menolongmu Terima kasih Monyet Monyet pun naik ke atas pohon Wah, pisangnya renom sekali Aku mau makan semua Nyam, nyam, nyam Enak, ambil lagi Nyam, nyam Eh, monyet Pisangku kok kamu makan Turunlah Ayo kita bagi bersama Hahaha, kenapain? Aku mau makan semua Pisangmu mau tak makan semua Jangan begitu Kamu tidak boleh seraka Bawalah turun Nanti kita bagi bersama Hahaha, aku tidak mau Kambing coek Kamu tidak bisa memanjat Salahmu sendiri kamu tidak bisa memanjat Sekarang Pisangmu aku habiskan Hahaha, kambing coek Tidak bisa memanjat Rasainmu Rasainmu Karena keasikan mengecek Monyet pun kehilangan keseimbangan Dan Peruat Monyet pun jatuh Melihat monyet jatuh Kambing pun lari mendekat Hei monyet Hei monyet Bagaimana keadaanmu? Bagaimana keadaanmu? Bagaimana? Sakit Sakit sekali Kambing pun sakit sekali Mana yang sakit? Sini aku abati Jangan nangis Sudah Sudah Jangan nangis Ini kambingku sakit Setelah diobati Maafkan aku ya Iya Aku maafkan Akhirnya Mereka berbelutan Itulah tadi Dongeng Monyet yang rakus Pesan moral dari dongeng tersebut Kita tidak boleh malas Tidak boleh mengecek teman Dan Tidak boleh rakus Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Dadah